Iya, pemirsa penangkapan salah satu anggota partainya dikonfirmasi oleh Sekretaris Fraksi Hanura, DYL, yang merupakan anggota Komisi 7 DPR RI, diketahui tengah terlibat dalam mega proyek pembagi listrik yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian SDM dan Komisi 7 DPR RI. Hampir 20 jam KPK memeriksa anggota Komisi 7 DPR RI, DYL, yang juga merupakan anggota Partai Politik Hanura. DYL ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Kelapa Gading bersama lima rekannya dengan uang tunai sejumlah 1,5 miliar rupiah. Hal ini dikonfirmasi Sekretaris Fraksi Hanura. Berdasarkan informasi yang kami terima, malam ketika ada berita itu kami langsung cari tahu sumber ke berbagai pihak, ternyata benar bahwa salah satu anggota partai kami, DYL, Bu Dewi Yasin Limpo, itu diduga terlibat di dalam tindak pindah korupsi dan dia tertangkap tangan oleh KPK. DYL diduga terlibat dalam mega proyek pembagi listrik yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian SDM dan Komisi 7 DPR RI. Yang kita dengar karena beliau adalah Komisi 7, sekarang ini sedang giat-giatnya kita di Komisi 7 maupun di Menteri SDM dalam rangka pembangunan pembangunan fisik. Lebih jauh, partai Hanura akan memberikan sanksi tegas jika KPK resmi menetapkan DYL sebagai tersangka tindak korupsi. Pemerintian sebagai anggota partai politik maupun sebagai anggota DPR RI. Pertama tunggu informasi resmi KPK dan kemudian bila ternyata benar Bu Dewi Yasin Limpo itu terlibat, maka berhentikan dari anggota partai politik dan berhentikan juga dari anggota DPR RI. Dari Jakarta, Kevin Natasha dan Hendra Bratadharma MNC Media melaporkan.